Selayatnya dagang sate Sekarang malah dagang somay Halo kawan-kawanku Sore-sore begini Di puasa yang aduh entah keberapa nih di uploadnya Bingung juga gue Udah batalnya udah ketahuan berapa kali Tidak, tidak, tidak Balik lagi sama gue di Smart Balik lagi sama gue di Smart Friend Podcast Di Ngabu Burij Ngabu-ngabu Burij, Burij Ya tiap episode tagline, ganti-ganti Gue belum ada tagline bang Bikin aja tiap episode beda Suka-suka Jadi kali ini Gue bawa tamu jauh-jauh dari Masjid, masjid Bukan tanya-tanya tapi wai kambas Ya dari Lampung Kita beri sambutan yang meriah untuk Awang Andika Ayo 500 ribu penonton di studio Tepuk tangannya tolong Lebih sangat Awang Andika Gue manggilnya gimana nih bang Andika kangen Ben atau Babang Tampan nih Sekarang nih Pokoknya suka-suka aja kan udah di jelasin tadi Suka-suka nih Suka-suka aja Kangen Ben berarti masih bisa ya? Nggak, pake Ben Andika kangen aja Jangan pake Ben Kalo Ben rame berarti kan Kalo kangen sendirian Kalo Babang Tampan juga sendirian Sendirian Bebas ya panggil Babang Serah panggil apanya Harimau juga boleh Harimau Harimau? Panggil Harimau Iya Kenapa tiba-tiba Harimau? Harimau Bebas waksudnya Mau panggil Harimau juga boleh Andika kangen Lu merasa masih ini Nggak sih bang Kayak Kayak merasa Gue kok masih dikait-kaitin Nama kangen sih Ya Kangen itu Sejarah Terus Kangen itu juga Nggak menutup kemungkinan Karena besarnya kan dari kangen Terus jadi transformasi Orang Apa Orang-orang manggil Babang Tampan Itu kan Transformasi dari Sebuah band Tiba-tiba Nggak Bukan band Gitu loh Jadi Solo gitu kan Jadi Terserah Ada yang masih manggil Itu tuh Andika Kangen band Gue jelasin Kalau emak-emak di pasar Saya bukan ngeband Tapi Sendirian Nah Kangen aja berarti Atau mau manggil Kangen Andika Nggak apa-apa ya bang Nggak apa-apa Panggil Babang juga Nggak apa-apa Bebas Panggil Harimau juga Tadi boleh Ya udah Jadi gini Mau Iya Gila lah Gue baru nge-ngel loh Ternyata lu Sebecanda ini orangnya Gue kira kayak Gimana gitu Memang Balik-balik Kangen Gue sih Sebagai penonton Umum juga Ngeliat Ngeliat Kangen band tuh Ya udah Lu gitu loh Mau di-replace Diganti dengan Siapa juga Naruto gitu Mau diganti sama Naruto Tetap ada Sasuke gitu ya Betul Betul Tetap Sasuke Tetap Sasuke kan Gue ganti dulu Ramput gue ya Coba Coba Mana-mana Mana-mana Ger 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 Lu kayaknya harus Co-lib sama Madura sadis deh Apa Madura kejam ya Kemarin Gimana-gimana Tuan Tuan Abang Andika Bang Gue dengar Nih bang Nggak Lo katanya gak sengaja Terjun ke musik ya Terjun ke musik sih Sebenernya Gue gak terjun ke musik Sebenernya dulu tuh Cuman kru kayaknya ya Kru bagian jaga-jaga Sendal lah Jadi di Lampung ini kan Danger dulu Pada jaman Tahun 97-98 Itu emang bener-bener Menurut gue Ngeri gitu Bahasanya ngeri Masih banyak Apa sih Zaman dulu Ninja Terus Barang-barang Ilang Jadi Sendal-sendal Ilang Iya Di Lampung ini dulu Dulu begitu Nah gue yang jaga Sendal mereka Gitu loh Kalo Si temen gue kan ada Gitaris gue itu Si Dodi Nah jadi kalo Dodi itu latihan Jadi gue yang jaga Sendalnya Di luar Gitu Gue bagian jaga sendal Lu benar sedih ya Nggak ini serius bang Nggak serius Demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Tuhan Tapi lo apal dong Merak-merak sendal Apal Zando Kervil Gitu kan Apalkan Swallow Ya Ininya Perubahannya Jauh banget Dari orang Yang udah bukan Di belakang panggung Itu mah Di luar panggung Kan Iya Gelandangan panggung Sebenernya Kekeliatan panggung Tapi tiba-tiba Jadi Orang yang di atas panggung Terus paling depan Gitu Eh gimana Hoki kali ya Hoki Kalo gue Gue berpikirnya Mungkin Mungkin satu Hoki Kedua kan Rencana Tuhan Lebih indah dari manusia Biasanya Kita gak tau Maksudnya Gue gak akan tau Kalo gue bakalan Jadi Jadi begini Gitu Tapi ya Semua kan Balik lagi Gue syukurin Apa yang dikasih Tuhan Gue jalanin Gue syukurin Dan gak ngeluh Gue gitu Apapun itu Dari jaga sendal Ya udah Tapi ketika jaga sendal Emang udah ada Ambisi Kayak Oh gue pengen main musik nih Males gue Nggak pengen sendal mulu Gitu Gue kan Kalo di orang latihan tuh Gue ngintip Kan ada kaca tuh Biasanya tuh Kalo di studio kan Untuk ngintip Ngintip Wah kapan gue jadi penyanyinya Gue jaga sendal Lo orang terus Bro Gila Lo orang ini Gila Kalo bukan temen Kalo bukan temen Gue gak mau nih Ya kan Gitu Itu kayak film-film sedih banget tuh Nggak bang Yang Dari luar Makanya kalo di filmin Sutradara Kayaknya kalah otak deh Kalah sedih kayaknya Cerita Udah ada dari lu ya Dari ngintip Nah terus kesempatannya Gimana bang Dari lu Nah jadi Tiba-tiba Kayak Nyanyi gitu Nah jadi Tiba-tiba Suatu ketika Bubarlah band yang Gue jaga ini Gue nih Ngeband namanya Namanya dulu Santet lu berhasil berat ya bang Wah santet Nggak gue gak santet Langsung gue begel aja Dia pulang Sudir gue todong Langsung gue todong Jadi tuh bubar tuh Bubar Bandnya bubar Terus Vakum lah mereka Sekitar 5 tahun Terus Nggak lama disitu Ada festival Disini nih Ada festival Band gitu Ajeng nyanyi Terus Perlombaan lah ya Gue lebih Bicaranya lebih keperlombaan Terus Ada Ya biasa lah Tropi Ada duitnya Zaman dulu kan 500 ribu itu Menurut gue besar banget Tahun berapa Tahun berapa ya Tahun berapa ya 2000an deh Wah gede 2000an Iya itu 500 ribu itu menurut gue Gede pada Pada saat itu ya Karena abis krisis monitor Ekonomi emang gak Bener-bener Apa-apa naik Gitu Jadi ada festival Pelajar Gue coba Daftar Ikut Terus gue Panggil lu di Dot Gue udah daftar nih Ah gila lu daftar kok gak ngomong-ngomong Gitu kan maksudnya Lo daftarnya sendiri Daftar sendiri Dengan mendaftar Teman-teman yang gini Jadi gue Mendaftarkan diri Sama teman-teman ini Tanpa dodi Ternyata mereka ini Yang bisa gitar-gitar itu Ternyata gue Punya keinginan nekat aja Ternyata dia orang ini gak bisa Mainnya Waduh Gue bilang Semuanya gak Model nekat Model nekat Akhirnya Gue ke rumah dodi Dot Gue sudah daftar festival Lo kan dulu Gue sering jaga sendar lo Gue sering Ngeliat lo Nah carilah personilnya Gitu loh Jadi gue megang apa Ya lo tetep gitar lah Tapi lo gak sambil nyanyi Kali ini Gitu loh Jadi lo gitar Gitar aja Gue nyanyi Gitu loh Lagunya Kebanyakannya Lagu orang Kali ini Bawain Dodi kan kalau latihan Maksudnya Lagu dia Ciptaan dia sendiri Nah akhirnya Gue bilang Udah Dot Orang-orang kan Bawain lagu orang nih Kalau bisa sih Gue kan apa Lagu lo Gue nyanyi lagu lo deh Gitu Tapi disitu Lo udah tau bahwa Udah ngerasa bahwa Memang ini lagu bagus Pantes disebarin gitu Iya Maksud gue Gue tuh Kayak Dodi tuh Jujur ya Dodi tuh punya kelebihan Yang dia Kalau nyiptain lagu itu Orang gak bisa nyanyinya Gue rasa Cuman gue yang pantas Perasaan gue Tapi kan Apa Hati kecil gue Gitu Dot gitu Lo nyanyi itu Gak pantas gitu loh Yang pantas tuh gue Sebenernya Lo tuh pencipta Gitu Jadi Ketika lagu itu Gue yang nyanyi Emang Ya gak tau ya Mungkin ruhnya beda Atau kayak mana Pandangan orang Ternyata suka gitu loh Gue di panggung itu Gue nyanyi itu Gue tuh nyanyi Pertama kali panggung Ini depan penonton nih Ya Ini depan penonton Gue nyanyinya ke belakang Sampai abis Jadi kena diss gue Kenapa Kok mau ada belakang Iya karena gue grogi Pada saat itu kan Gak ngerti gitu loh Jadi begitu ngeliat penonton Oh rame banget gitu loh Ya Allah Lu kayak gini Mamin dong bang Begitu mah Iya Gue pake Apa Sweeter Tungkruk kepala gue Dari awal sampai habis Gue nyanyi sana Disurakin gue Disurakin gimana Ya disurakin lah penonton Ah gila gitu Iya ah gila ini Penyanyi yang mandap sana gitu Jadi gue mandap sana Nah terus ada Karena gue grogi Karena gue malu Kayak gak pernah lah Tiba-tiba gue pikir tuh Manggung itu Gak sedemikian gitu Ya Panggung pertama gue Pertama langsung festival Nah langsung festival Gue madepnya sana Gitu loh Madep sana Bukan ngadep bertatap gini Lo penonton misalnya Gue madep sana Bukan madep penonton Gue belakangin penonton Gitu Abisnya di studio Jaga sendal mulu kan Maksudnya Iya Tiba-tiba kayak gitu Cuman modal nekat Kedua Gue berpikirnya Ah Gak sedemikian yang gue pikirin Bakalan Gila Banyak penonton di bawah gitu kan Ancengi gitu kan Lu didis gara-gara itu Gara-gara itu Iya gara-gara itu Gold jeu Heart Alhamdulillah Gimana penilaian lo terhadap penampilan Secara keseluruhan band nya Kalau gue sih Waktu Pada saat festival itu Kalau Anak-anak band Dateng bawa gitar Dateng bawa drum Ya biasa lah Anak-anak orang kaya kan Dis samping Gue tuh udah gue di sampingnya itu cuman gini nih, duduk ngerapetin dengkul gue sama dengkul gue, gue gini bisa gak gitu doang pertanyaan gue anjir nih iya gitu, ternyata kayak gini, nyesel juga gue ngambil ini gitu nih, kacau nih gitu gue bilang ya sebelumnya lo pernah nyanyi gak bang, mungkin latihan nyanyi gitu iya gue jujur aja kalo nyanyi, gue pernah nyanyinya di radio maksudnya dengerin radio gitu kan jaman dulu abis dengerin radio terus gue ikut nyanyi gitu kan maksudnya nyanyi-nyanyi di kamar lah gitu, kalo untuk nyanyi, gue ditonton orang baru itu gue ngerasa kayak topeng monyet ya gue ditonton orang rame di atas panggung ini gitu berarti bisa dikatakan pengalaman pertama lo fail ya, gagal ya iya gagal nah tapi gimana bang, lo cara mengatasi kewaswasan lo terhadap begitu tuh, kok bisa lanjut terus? nah gue jelasin, tiba-tiba ada temen gue 4 orang lo itu tadi bagus suaranya, kenapa lo mandep kesana? nah coba lagi gue akhirnya hmmm gitu loh ada festival lagi, namanya festival wali kota pada saat itu wali kota ini apa lagi? yaa lebih gede adiannya akhirnya gue ikut lagi dengan catatan bodo amat lah bismillah trabas kongkol nih gitu kan nah gue bener-bener nekat nih gitu kan begitu gue nyanyi ternyata yang kedua gue juga kena diss juga coba kenapa lagi? sekarang penontonnya madup belantang nah bingung kan? nah skapan madup depan gue kena diss kenapa coba ayo? lu aja bingung kan? iya nah ternyata begitu gue manggung kedua orang-orang itu apal dibawah panggung ikut nyanyi jadi gue gak mau nyanyi tuh separuh gue kasih penonton aja karena mereka apal iya tiba-tiba madis Andika disini kangen band disini sebagai peserta festival bukan bintang tamu ternyata bintang tamunya sama kangen band pada saat itu banyak lah orang tau lagu kangen band daripada bintang tamunya pada saat itu jadi gitu gitu itu kayak di diss pesanan bintang tamunya deh iya wah ini lebih rame dari gue tolong di diss nih kangen band nih keserta gitu kan bang kok bisa apal sih lagunya maksudnya penyebarannya gimana bang? nah jadi ketika gue ikut festival pertama itu ada yang rekam juga record ternyata kita itu dapet CD pulangnya seminggu dari situ dapet PCD PCD nya itu video video kita nyanyi-nyanyi festival gitu ternyata video itu viral lagunya kemana-mana ke angkot lah kemana kesini kesitu gue gak ngerti sebenernya nah seling berapa bulan seling 2 bulan 3 bulan ada lagi festival gue ikut sudah sepiral itu pada saat itu kalau jaman dulu tuh kangen band tuh dipanggilnya band hantu gitu karena orang yang gak tau tapi lagunya dimana-mana gitu jadi gak tau penyanyinya siapa pas festival kedua pas lu di diss lagi itu lu gak tau kalo lu viral gak tau gak tau gua sih denger beberapa apa cerita-cerita orang lah lagu lu ada di angkot bro lagu lu ada di sini cuman kan gua berpikirnya wih seneng bangga lah gak mikirin duit pada saat itu kan wah bangga lah lagu gua ada di angkot bro di radio tuh di pro 2 sama di aus juga diputer wah gitu kan akhirnya gua rekam beneran gitu loh akhirnya gua coba take record di home recording gambar kan kami patungan uang akhirnya gambar diperbaiki lagi musiknya dibagusin dengan yang bersih gitu loh itu kan suaranya kotor kan hmm lapang banget iya outdoor tau sendiri bubar-bubar kan nah ketika gua akhirnya sama Dodi patungan duit gak ada pada saat itu akhirnya gua dagang cendol Dodi kerja bangunan si yang lain dagang uduk ada yang jualan sendal lah gitu ngumpulin uang untuk ngerecord yang lebih bersih dengan catatan jangan-jangan kalo kita lekaman lagu baru dengan yang lebih bersih mungkin hasilnya lebih ini ternyata kumpulan dari uang itu berhasil untuk kita ngerecord lebih banyak bukan ke angkot-angkot itu kemana-mana sampe ke pulau jawa kemana-mana lagu itu gitu itu lagunya lagu yang mana ya bang? kumohon kau mengerti lagu apa sih itu judul ini? iya penantian tertunda ha? penantian tertunda? sama selayatnya dagang sate sekarang malah dagang somay bagus emang lu ya ketika lu nyanyi ada yang pernah ngeledekin lu gak sih bang? kayak lu kok nyanyinya begitu sih? iya pastilah karena gua bicaranya pada saat itu kan gua belum ngerti dunia ini pro dan kontra gua gak ngerti karena cita-cita gua emang paling mentok-mentok gua kerja di cafe deh jadi ngisi-ngisi lagu di cafe ngiring-ngiring kalo bahasa sekarang itu long trip namanya paling gua ngisi acara di ya di situ aja gitu loh maksudnya ya kerja di cafe aja gak bakalan mikir bakalan Tuhan ngasih anugerah sebesar ini berlebihan menurut gua terima kasih juga gitu sama Allah kan gua pikirnya ah cuman satu titik nih gua kerja di cafe lah lumayan dapet duit 500 ribu pulang gitu kan setiap malem nyanyi cuman long trip tuh dari jam 7 malem sampe jam 1 jam 2 gitu kan tiba-tiba ada ya dikasih anugerah yang kayak gini ya tetep gua syukurin terus omongan orang yang kontra sana kontra sini itu gua gua gak pikirin juga gitu loh karena gua berpikirnya ngapain gua denger mulut lu lu gitu loh gua ini cari duit pak bukan cari ini gua bukan model gitu loh gua bukan pemain sinetron nih gitu loh dari lu berkarir gitu bang udah kalau kalau dari iya karena gua kan gimana ya prinsip gua ketika gua ketika gua dewasa gua gak peduli itu gua intinya cari duit cari duit cari duit cari duit nah itu aja jadi kalau omongan orang kan pro dan kontra misalnya mau ngomongin gua segala macem gua gak akan dengerin itu gua sudah kebel baja telinga gua karena satu titik yang gua gua pikirin kalau gua jatoh dari omongan orang gua akan gak jadi siapa-siapa akan jadi gelandangan gua ke depan tapi kalau gua berpikirnya positif dengan ah lu itu gak ngasihin apa-apa gak ngasihin apa-apa temen gua juga paling ketemu nih temen gua sabar ya bro saudara kamu yang sabar nyari duitnya gak ngasih uang sabar tapi dengan ketegaran iya cuma sabar doang tapi dengan ketegaran gua gua bodo amat akhirnya gua dapetin uang dapetin posisi itu gitu loh yang orang gak punya akhirnya gua punya misalnya temen gua dateng nih bawa kotor gua sudah bawa mobil temen gua besok bawa mobil gua udah bawa mobil ganti mobil gitu kan temen-temen gua masih ngontrak alhamdulillah gua sudah punya rumah sendiri gitu jadi itu karena ilmu kesabaran gua sama ketegaran gua untuk ngadepin mereka gitu jadi bintang memang memang apa ya memang kita tuh gak bisa ngikutin maunya banyak orang ya iyalah ngapain kalau kita dengerin omongan orang taro lah jangan dengerin omongan orang samping rumah kita aja dengerin omongan tetangga juga tetangga gak akan ngasih makan lu men gitu kan lu tuh makan tetep nyari sendiri kan gitu ngapain dengerin omongan orang gitu dari beberapa yang gua ajak ngobrol prinsipnya sama ternyata bang Andika kayak ya udah gak bisa dipeduliin kalau gak dengerin orang gak jadi gak apa malah gak apa-apa malah iya apalagi sekarang kan zamannya dunianya gampang viral gitu hmm jadi kita bikin lagu tuh bertahun-tahun sampai botak begadangan juga orang cover aja bagus nah itu dia tuh iya kan orang tinggal cover aja jadi gua ngapain ngapain juga gua bikin karya gitu loh mending gua jadi pecinta karya orang gitu gua cover juga deh gitu kan nah kan gak pegel pendapat lu bang Andika soal cover tuh gimana tuh gua juga maksudnya kan gua di luar ini bekerja di industri seni juga ya iya membuatkan kreativitas jadi gua selakit banyak tau lah gimana capeknya membuat suatu karya gitu iya untuk mendapatkan keuntungan pribadi gua ngeliatnya sampe saat ini masih kayak gitu menurut lu cover gimana tuh bang kalo gua sih kan gak bisa memposisikan si A atau si B orang itu berkarya bisa lewat mana aja kalo dia kadang orang bisa nyanyi belum tentu bisa nyiptain lagu orang yang nyiptain lagu belum tentu bisa nyanyi sebenernya ini tick and give gitu loh mengisi satu sama lain gitu loh sebenernya nah itu tergantung penciptanya kebijakan sama satu sama lain sama penciptanya misalnya ada orang yang cover kalo dia cuman dia percaya rejeki jodoh maut udah diatur Tuhan ngapain lu iri sama yang cover lagu lu seharusnya kalo gua bangga kenapa bangga karena ada yang cover lu gampang terkenal lu gampang viral dan lu juga kan tertulis pasti penciptanya disitu lagu ciptaan siapa gitu kan itu pasti gitu kan kadang kan orang yang meng-cover itu orang yang bisa berkarya tapi gak tau gimana caranya berkarya mungkin dengan cara dia meng-cover salah satu karya dia terus yang kedua kadang kan orang yang bener-bener meng-cover orang itu gak tau penciptanya siapa gitu kan mungkin dengan adanya dia meng-cover terus viral ada yang komen kan di kolom komentar itu tuh lagunya si A baru dia tau oh ternyata si A hebat gitu dalam hatinya nah jadi kan ada yang pencipta beberapa misalnya ada orang yang gak setuju tentang cover men lagu gua di cover akan berkurang rezeki gua men lu percaya gak dari lu lahir sampai lu dewasa Allah itu gak tidur jadi jodoh maut rezeki Allah udah atur jadi lu gak usah itu mungkin rezeki orang segitu karena dalam sebuah cover pun akan kena strike namanya kan bagi dua itu kan separoh keuntungan dia separoh keuntungan buat kita kecuali pendapatan itu keuntungan pribadi yang lu bilangin tadi bintang full bener-bener lagu itu dimilikin orang itu meng-cover itu salah tapi kan sekarang ini sudah canggih digital dolarnya akan bagi dua udah ada pembagian ya nah jadi buat apalagi mempermasalahkan orang yang meng-cover orang juga mau berkarya men cuman gak ngerti berkaryanya seperti apa menurut gua orang cover itu hebat juga gitu loh ya karena sulit daripada dia ikut ajang gitu kan mungkin kan minder juga kayak gua nih gua dulu jaman gua gua mau ikut ajang jelas malu lah gua festival aja nyanyinya ke belakang mungkin keberanian dia dengan cara men-cover gitu kan salah satunya itu kan menguji mental juga sebenernya gitu walaupun depan kamera orang ngobrol asik itu beda ketika ngobrol orang depan kamera menurut gua pasti gugur betul itu pasti gak mungkin gak boong kalo orang ngomong ah gua biasa aja depan kamera berarti lu orang gila menurut gua gak ada semua orang pasti ada nah belum pernah nyoba sama nah iya orang ngomong kayak gitu padahal kayak kita kerja ngobrol berdua gini orang yang ngeliat kita kayaknya asik tapi kita yang ngejalanin sebenernya capek apapun pekerjaannya mau kerja bangunan mau ngobrol aja menurut gua itu salah satu pekerja saling menghargai lah gitu oh artis nih banyak duit nih artis nih banyak duit tukang bangunan juga banyak duit bu gua bilang dia juga kerja tapi kan kamu artis beda lah bu itu kan namanya aja artistik tapi kalo kerja bangunan misalnya orang kerja bangunan panggilnya bangunan juga kan kerja juga ini cuma nama pekerjaannya aja yang beda ini kerja bangunan ini kerja ya gitu lah maksudnya dengan dengan posisi oke lah disebut oleh mereka artis kan kita juga kerjanya ya nggak yang gampang juga kan bang iiiiia kita juga manusia ada pro dan kontra ada kadang ada inaan kadang salah ngomong kadang salah sebut branding nah itu dia orang taunya pas kita udah sudah enak wah lu tuh saik bro lu weh ajib lu shokin dong lu kaya nih wala udahlah pegel pegel kenapa bang kenapa bang ion plus smart friend oh yang mulai 20 ribu dapet bonus kuota mingguan total hingga 52 gigabyte selama setahun iya baca gua ntar bang andika ada iklan silahkan silahkan yang nonton nggak usah banyak bacot lu nonton gratis mau iklan ntar ini ada iklan setuju lu mulai 20 ribu bisa tuh banyak tuh tingkatannya ya mau duit lu berapa ada semuanya bonus kuota mingguan total ah jangan manja lah cari sendiri nanti ada pokoknya oke bang andika kita lanjut bang andika ini gua ini baru menyadari selama ini kan gua tau lu dari karya lu doang ya bang dari nyanyi dan lainnya baru beberapa belakangan ini gua nonton interview lu sama orang jadi gua baru tau beberapa sisi kehidupan lu ya itu ibaratnya kalo dari lu udah layer 2 nya lah yang udah lu buka ke beberapa interview dan ada orang-orang menilai lu wah bang andika nih ternyata kalo gua pekerja keras bang andika nih humble ada nggak sisi lain yang menurut lu orang-orang juga belum tau gitu kayak kalo kalo gua ketika dikasih penilai nama orang gua suka enggak gua ya lu taunya gua gitu gua gini loh gitu ya pasti lah kalo gua gua berpikirnya gua berjalan dengan mengalir dengan apa adanya gua nggak perlu menceritakan gua ke orang-orang untuk orang-orang itu suka sama gua kalo gua bodo amat gua beramal beramal gua baik-baik gua mau jahat kata orang isilah kan itu kan penilaian mereka ada pepatah zaman dulu bilang tak kenal maka tak sayang jadi gimana dia bisa nge-judge gua dia mau nge-judge gua nonton dari TV nonton dari yang mereka tau gitu loh tidak kenal dan duduk bareng posisinya sama gua gimana dia bisa dengan waktu beberapa jam nonton TV dia bisa tau sifat gua gua bingung juga emak bapak gua aja yang ngelahirin gua sampe sekarang bingung sama sifat gua kan gitu iya kan terus temen-temen tiba-tiba gak tau iya iya Andika sombong bagaimana bingungnya disitu kayak temen gua sekolah sebangku nih temen kecil sebangku itu aja gak tau sifat kita sama ini gimana dia bisa nilai gua maka kadang-kadang itulah namanya dunia hiburan itulah yang gua bilang ada namanya ada lagu legend yang diciptain sama Ian Anton adalah dunia artis ini maksudnya dunia ini panggung sandiwara ceritanya mudah berubah lu mau ambil cerita apa nih di dunia entertain lu mau ambil cerita nangis ada yang nangis ada film ajap ilahi lah nangis-nangis ada yang lucu lu tinggal ambil aja cerita lucu lu mau jadi peran marah-marah antagonis ada jadi menurut gua orang yang gak tau di luar sana ya inilah gua bilang jangan menilai seseorang dari katanya balik lagi ke yang gak peduli soal ini iya gak peduli bodo amat segimananya gua aja kan seasik-asik guanya aja bang iya lu ada di titik sekarang nih udah jauh banget lu lu pernah ngebayangin gak sih ada di titik beginian gak gak pernah ee ee mulai jalan dengan kangen band maksudnya mulai karir dengan kangen band di usia berapa tuh bang waduh kalo usia berapa ya lu gak tau umur gua 37 berarti usia berapa 22 kayaknya 22 20-an kayaknya tapi usia belasan lu bener-bener gak ada bayangan bahwa seorang Andika akan dikenal ke di seluruh Indonesia seorang Andika waduh masih nyanyi si Indonesia masih gak gak pernah ada gambaran gak pernah ada bayangan gak pernah gak pernah sampai sejauh ini gua kepikirnya itu itu tadi yang gua bilang flashback gua itu paling ah gua ngeband-ngeband gini paling kerjanya di cafe lah penyanyi cafe long trip atau gimana gitu kan jadi bayangan gua tuh cuman itu itu pun gua udah seneg udah koprol-koprol saltu-saltu karena pada saat itu kan gua masih ke cafe itu masih naik angkot orang festival bawa motor motor masih langka men orang yang punya motor itu orang kaya gua masih naik angkot sesekali ada yang lewat nih bro woi sopir yang makan naiknya bro naik bank ya gratis ya gitu tiba-tiba dikasih Tuhan dikasih motor dikasih mobil dikasih itu itu menurut gua berlebihan gua tuh dulu itu cuman ya mudah-mudahan gua nyanyi dari cafe bisa kredit nih kredit motor gitu itu aja udah seneng gua gitu loh jadi buat lu sendiri terlalu besar yang dikasih ya wah besar banget anugerah Tuhan jadi gua nikmatin aja lah syukur-syukur iya syukur bener gua atas hinaan-hinaan itu ada lagunya kan hina jadi mulia debu jadi permata kejadian ternyata bener diri ya iya lu dengan ada di titik sekarang kan juga perantara eh pemberian Tuhan kan ga lu tiba-tiba jadi gede kan iya caranya kan perantara lu ketemu orang-orang yang membimbing lu iya sampai sekarang bisa jadi kayak gini gitu iya siapa bang diantara mereka semua orang yang udah hidupnya gua sih kalo terimakasih banyak ya kalo super spesial sih gua lebih terimakasih banyak buat kedua orang tua gua karena dia melahirin gua penuh dengan darah mungkin kan penuh dengan tangis penuh dengan tawa penuh dengan susah nebus gua di rumah sakit apa di dukun apa dilepahin gua juga gua ngelahirin kan gak tau maksud gua gua bersyukur aja gitu terus pelantara pelantara berikutnya setelah kedua orang tua keluarga yang ketiga adalah baru terimakasih buat almarhum Pak Hari Tasman yang pencipta lagu Dewiul almarhum lagunya Bruri kan dia nyiptain karena dia yang pertama kali yang produksi musik ya iya orang produksi musik Hari Tasman Pak Sujana Ibu Sulistiyawati yang main film Mama Kek sekarang itu pret yang ngomong apa ya mereka lah salah satunya orang yang berjasa pada saat gua di Lampung mereka yang jemput pada saat itu terus sama temen-temen lah menjemput dari Lampung berkarya di Jakarta gitu ternyata lagunya sudah kemana-mana ya gua gak tau ya apa perasaan gua tuh lagu gua cuma di Lampung aja viral diangkot-angkot ternyata sudah sampai Bali sudah sampai Jawa ya gua gak ngerti lah nyampe mana-mana gitu jadi mereka yang menjemput gua gitu ke ini terima kasih juga sama label pertama gua Warner Music terima kasih buat Pak Yusak ya label-label yang pernah gua naungin lah pada saat itu sampai sekarang gitu yang label-label mau memproducerin gua gak bisa gua sebutin namanya satu-satu karena terima kasih banyak buat mereka tanpa mereka juga sebenernya gua gak akan terkenal gitu terkenalnya mungkin sebagai band hantu yang gua bilang tau lagunya tapi gak tau orangnya gitu mungkin dengan cara mereka memanage gua terus dibikinin video klip mereka mengeluarkan budget untuk manggil sutradara untuk bikin video klip kan itu buat viral kemana-mana ya terima kasih banyak walaupun memang itu dalam konteks bisnis ya ya walaupun bisa dilepaskan kita berterima kasih dengan mereka gitu kan iya walaupun endingnya yaa endingnya biasa lah iya kan cara pembagian A, B, C, D itu menurut gua gua kan ngambil posisi yang baik-baik aja gitu kan pasti semua temen-temen pernah ngerasain itulah tapi gua kan gua kepikirnya mereka tetep orang baik gitu loh orang baik yang gua kenal mungkin dari segi bisnis kita emang gak cocok segi bisnis emang lama-kelamaan ya kita para aja gitu loh menurut gua ya mereka orang baik gitu loh mungkin atau guanya kurang baik gua kurang terima cara pembagiannya kan gak tau yang jelas gua terima kasih sama mereka orang kan kalo gak cocok kan belum tentu salah satunya jelek kan ya bangnya iya orangnya tetep baik cara bisnisnya mungkin kurang baik gitu kan mi ayam sama mes campur sama-sama enak cuma kan kalo enggak ada gak disitu enggak ada juga sih bang hahaha iya kalo dicampurin ya gak enak betul bang Andika ini ada ini ya bang sekarang kan TikTok lagi ramen nih iya ada niatan naikin musik lu di TikTok gak biasanya kan kalo jadi challenge-challenge tuh viral tuh bang gampang viral tuh halo sementara belum lah belum sama gimana ya pengen sih main TikTok gitu ngikutin paling temen main TikTok ikut-ikutan gitu tapi kalo punya TikTok sama main TikTok belum lah belum punya keberanian lagu lu nantilah gua mau belajar sama siapa TikTok tuh siapa ya bowo 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 nanti belajar sama bowo deh sama yang terakhir gua bintang tamu di salah satu stasiun siapa gitu sama Cimoy ada Cimoy aaah itu itu yang itu ya hehehe jadi gua kok ketawa anak gua bang seh garis keras gua mendukung Cimoy itu nah itu maksudnya ya kalo udah belajar sama dia nanti kan ya kalo ketemu ketemunya bintang tamu doang udahnya anak kecil kan gak nyambung lagutnya gak tau dianya gak nyambung tau gua nya yang gak nyambung nih hehehe gitu maksudnya hehehe gua ngeri gak nyambung dua-duanya gitu jadi gua biasa aja natural oke deh abang Andika ini kita closing dulu karena udah mau maghrib kebetulan gua megang ini stick beduknya jadi gua ditungguin maghrib nih gua yang ajal ya Allahuakbar gue ajal iya hehehe terimakasih banget Nika sampai jumpa sama-sama bintang amin sama-sama doain sama berkasih selalu doiii